Majunya artis dalam pemilihan kepala daerah sudah menjadi halumrah dalam peta perpolitikan. Ada yang sukses meraih kursi kekuasaan, namun ada juga yang gagal. Henki Kurniawan merupakan satu dari banyak selebritis yang naik panggung politik. Perjuangan Henki menuju kursi kekuasaan tidak mudah. Artis sinetron ini beberapa kali masuk bursa pemilihan kepala daerah, diantaranya di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Bekasi, namun gagal. Akhirnya pada Pilkada Serentak 2018, Henki Kurniawan memenangkan kursi Wakil Bupati Bandung Barat. Maju bersama A.A. Umbara Sutisna, pasangan ini didukung koalisi lima partai. Henki Kurniawan lahir di Blitar 21 Oktober 1982. Hijrah dari kampung halaman ke Jakarta tak terpikir bekerja di dunia hiburan. Saat itu, sarjana ilmu politik ini ingin berkarir di bidang yang sama dengan jurusan kuliahnya. Selain Henki Kurniawan, Sigit Purnomo Syamsuddin alias Pasya Ungu juga memenangkan kursi Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pasya maju mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah, Hidayat. Perolehan suara Hidayat dan Pasya Ungu jauh meninggalkan tiga pasangan lain. Selain sukses mendapatkan kursi Wali Kota, vokalis Ben Ungu ini mencoba peruntungannya untuk maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tengah pada pemilihan Kepala Daerah 2020. Pasya akan maju berpasangan dengan Anwar Hafid dan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Zumi Zola menjadi artis yang terbilang sukses dalam Pilkada 2015. Zumi Zola berhasil menduduki kursi gubernur Jambi setelah mundur dari jabatannya sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur. Berpasangan dengan Fahrori Umar, mereka mampu mengungguli pasangan Hasan Basri Agus dan Edy Purwanto. Meski kini Zumi Zola harus mendekam di penjara karena terlibat suap RAPBD dan gratifikasi, namun Ibu Tiri Zumi Zola, Ratu Munawaroh akan maju pada Pilkada 2020 sebagai calon wakil gubernur Jambi. Tim Liputan AI News melaporkan.